KPK memeriksa Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Karen diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Sekjen ESDM, Wariono Karno. Karen datang ke KPK didampingi kuasa hukumnya, Rudy Alfonso. Rudy membantah kabar yang menyebutkan Karen ikut memberikan uang kepada Komisi 7 atau Komisi Energi DPR. Ini terungkap dari berita cara pemeriksaan Karen saat menjadi saksi mantan Kepala SKK Migas, Rudy Rubian Dini, yang bocor ke media. Menurut Rudy, Karen memang sering dibintai uang oleh sejumlah pihak namun tak pernah menanggapi. KPK membutuhkan keterangan Karen karena ia dianggap tahu seputar uang 200 ribu dolar yang diterima Sekjen ESDM. Sampai saat ini KPK belum mengumumkan siapa yang memberikan uang itu ke Wariono. Pemeriksaan Karen sebagai upaya KPK mengusut siapa, memberi gratifikasi atau bahkan penerima gratifikasi lainnya. Ibu ini kan udah sering mau diancam, mau diganti, dipecat kalau nggak ini tapi dia yang nggak pernah ngelayani permintaan kayak gitu. Itu nggak benar sama sekali, saya jamin dan nggak ada pemberian dari Pertamina ke DPR itu.